Bagaimana kita mewaspadai kesombongan itu sendiri? Yang perlu diketahui bahwa kesombongan itu baru akan muncul ketika kita mendapatkan kelebihan. Apa saja? Kita tadinya miskin, kita enggak sombong. Begitu rizki kita lancar, kita punya rumah, punya mobil, punya ini, muncul kesombongannya. Apa saja namanya kelebihan itu berpotensi mendorong kita bersikap sombong. Wajah yang cantik juga sombong kok. Kalau nolak cinta sekalian dengan menyakitinya, enggak level loh. Jadi orang kaya ya bisa sombong, orang cantik ya sombong, orang sakti ya sombong, orang pintar ya sombong. Punya kekuasaan juga sombong, itu semuanya. Nah makanya bagaimana kita bisa mengendalikan supaya kelebihan itu tidak menyebabkan kesombongan. Ketika Mbak Wika ada yang menyanjung, lu cakep banget sih gitu kan, cakep kok cantik banget. Alhamdulillah. Supaya jangan sombong, katakan kecantikanku bukan bikinanku, sehingga tidak ada alasan saya berbangga diri. Ya, kalau engkau kaya disanjung orang, bisa sombong. Katakan ini adalah semata hanya pemberian Tuhan. Jadi kita mencoba mengelola supaya jangan muncul kesombongan, ini berpotensi sekali. Itu bisa kita sampaikan di dalam hati kita sendiri. Oh iya dong, kita yakin nih bukan ngomongin. Artinya ngomong itu mensugesti diri kita sendiri kan gitu. Kemudian tadi manusia berubah, soalnya tergantung niatnya. Niatnya sendiri juga berubah. Apa dikiranya niatnya tidak berubah? Berubah di perjalanan. Jadi kita jangan take for granted bahwa niat kita baik, sampai pengujung niat kita baik. Di tengah perjalanan, niat baik kita bisa dirampok kok. Saya menyuruh seorang santri beli kacang tanah. Karena besok hari lebaran saya mau bikin kacang goreng. Saya kasih kunci mobil, dia enggak mau. Kasih uang beli takjilan gitu, dia enggak mau. Artinya dia sengaja niatnya sangat mulia, ingin mengabdi kepada kiainya kan gitu. Uangnya kembaliannya lengkap. Hasilnya kacangnya bagus. Nah, pada kesempatan lain, dia bertanya lagi bahwa Buya mau beli kacang lagi enggak. Ini kan satu pertanyaan, kenapa ada anak santri minta disuruh beli kacang. Secara kebetulan saya, suatu ketika pergi ke toko yang jual kacang itu, ternyata pelayanya cantik jelita. Itu dia jawabannya. Artinya bahwa tadi niatnya ingin mengabdi kepada kiainya, di tengah perjalanan, dia memanfaatkan nama baik kiainya untuk bisa ngobrol sama perempuan cantik. Jadi, hendaknya niat pun menentukan, tetapi niat juga perlu kita kontrol sehari-hari. Artinya itulah persoalannya, bahwa dari awal niatnya bagus, amanya soleh, ngajarin ngaji sama anak-anak di desa itu, tidak meta imbalan, lampunya dibiaya sendiri, minyaknya sendiri, enggak ada yang bayaran, sampai satu desa ada bisa ngaji. Ya kan gitu? Ya, ngaji keheran. Hebat kan? Iya. Tetapi suatu ketika, biasa ngajinya ngaji sorogan, maju satu-satu kan gitu. Tuh ngaji, selalu dua ayat, maju lagi. Nah, tiba-tiba ada satu santri yang masuk, kok lama banget, sampai setengah jam enggak keluar. Ternyata keluar, ternyata anaknya cantik banget. Apa itu enggak minum sambil menyelam? Ya itulah persoalannya, kita tergoda. Sampai kepada hal yang dulunya kita anti korupsi, anti ini, anti ini, berjuang, dia berani mati. Tetapi ketika dia mendapat jabatan, lupa bergeser. Terjadi. Ya kan begitu? Seorang kiai, awalnya ya tanahnya diwakafkan semuanya untuk pesantren. Ya santrinya yang miskin digratisin semua. Nah, setelah santrinya ribuan, ini niatnya bergeser. Sampai akhirnya mereka-rekayasa setiap tahun diadakan khataman Quran dengan patungan uangnya dua juta. Kali seratus, berapa tuh? Dua juta kali seratus berapa jadi? Dua juta. Pantas, dulu dia berkorban. Setelah besar, dia mulai mencari. Dan selama dia sudah bergeser niatnya, yang bersangkutan tidak sadar. Itu yang penting. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih.